Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Survaibar pada mata pelajaran TIK Halo selamat pagi semoga kita sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT di pagi hari ini Sur akan memberikan materi tentang penggunaan tombol spacebar ya pada minggu lalu Sur sudah membahas ya tentang meletakkan jari pada tangan keyboard dan fungsi-fungsinya jadi disini materi selanjutnya itu menggunakan tombol spacebar apa sih tombol spacebar itu ya kan tombol spacebar paling mudah dikenali karena bentuknya paling panjang diantara tombol-tombol keyboard lainnya fungsi tombol ini adalah untuk memisahkan atau memberi jarak antar kata ya bisa kita lihat pada layar ini pada layar ini ini merupakan sebuah keyboard on screen keyboard ya manakah disini yang merupakan tombol spacebar yang paling panjang mana ya ini dia ini merupakan tombol spacebar ya tombolnya yang paling panjang diantara tombol pada keyboard berikutnya lalu setelah itu bagaimana sih penggunaannya oke mari kita lihat bagaimana penggunaan bisa kita lihat pada layar berikut ya kan sudah terdapat sebuah layar di microsoft word ya kita akan membuat sebuah kalimat dan penggunaan spacebar pada berikut ya yang pertama adalah kita akan mengetikan sebuah kalimat saya spacebar atau spasi menyukai spacebar atau spasi pelajaran spacebar atau spasi komputer ya kan tulisannya sudah berjarak kan tetapi jika kita tidak menggunakan spacebar apa yang akan terjadi mari kita lihat jika tidak menggunakan spasi maka tulisan atau kalimat ini sangat tidak bagus ya kelihatannya dan cara membacanya pun akan membuat bingung se pembaca ya karena tidak ada tidak ada spasi yang ada di sini ini begitulah penggunaan tombol spacebar lalu setelah tombol spacebar ada apa lagi sih selain tombol spacebar kita akan juga mengaplikasikan penggunaan tombol backspace dan delay tapi mungkin akan minggu depan akan kita bahas oke cukup sekian penjelasan dari hari ini semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan terakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh